Sosok mayat laki-laki tanpa identitas dalam karung ditemukan petugas unit pelaksana badan air di Kalipasanggerahan Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selasa siang kemarin. Jasad awalnya ditemukan pegawai dinas tata air saat jasad tersangkut di alat berat. Untuk menyelidikan lebih lanjut, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk dilakukan otopsi. Masihkan alat berat ini ada rupa karung, saya karung itu pakai beko dan ketika dikatakan ke atas itu posisi diduga kira-kira mayat antap, kita juga berani kita masih mayat antap. Setelah identitas korban diketahui, kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian berkara di tempat tinggal korban. Korban berinisial A berusia 21 tahun tinggal di mes sebuah tempat usaha kuliner di Jakarta Selatan. Dari hasil olah TKP diduga korban dibunuh di kamarnya oleh seseorang yang ia kenal. Tekan-teki identitas pembunuhan jasa dalam karung akhirnya terungkap. Dari keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial M. Petugas gabungan dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan memekuk pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Dari TKP, polisi juga mengantongi bukti kuat, yaitu detik-detik tersangka membawa karung berisi jasad korban. Hal itu dilakukan untuk membuang jasad korban ke Kali Pesanggerahan, Jakarta. Setelah investigasi intensif, Subdit Resmo Polda Metro Jaya mengungkap motif pembunuhan. Pemuda asal lambung itu dibunuh lantaran pelaku kerap mendapat perlakuan kasar dari korban. Pelaku yang emosi lantas menikam korban di bagian leher sebanyak tiga kali hingga tewas. Untuk kepentingan penyidikan, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti, mulai dari karung, bantal guling, bongkahan kayu, troli, hingga sepeda motor dan uang korban. Berdasarkan keterangan dalam publik saham, tersangka mengaku dibangunan dengan cara ditendang. Kemudian membuat tersangka emosi, kemudian terjadilah berkelahian di situ. Tersangka M dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajit Moko untuk CSI, RTV.